selamat pagi kembali lagi di dianku channel dan kembali lagi di roftub dianku channel sebenernya video ini dibuat ulang karena tadi malam udah aku buat tapi ada masalah yang lumayan merewetkan yaitu memorinya korup bro bayangin udah ada beberapa video aku tag dan korup ada books 8 pro mjx nah ini yang beda dari yang lain kalau channel om cikit kan dia udah unboxing dan mungkin udah tes juga si books 8 pro tapi dia kan cuma si drone doang terus gak ada kameranya nah kalau di ini di tempat saya lsd channel ku ada dronenya ada kameranya dan ada googlesnya nih equipmentnya tambahan lagi tuh ada googles terus ada monitornya terus ada kameranya semuanya ini 5,8 GHz jadi sangat cocok banget untuk fpv racing drone seperti ini terus kenapa books 8 pro karena books 8 pro kalau ya kalau kalian mau nyoba drone racing dengan harga yang lumayan marmer karena kalau drone racing yang bener itu harganya bisa sampai 5 bahkan 6 jutaan untuk drone doang belum baterai dan segala macemnya jadi lumayan mahal kalau ini cukup harga setar 2 juta berapa gitu udah bisa ngeboyong ini drone dengan aksesorisnya kalau pembeliannya aku taruh di deskripsi video di bawah kalian bisa beli di tokopedia atau bukalapak importer mainan disitu produk-produk mjx itu lengkap jadi kalian tinggal pilih aja di importer mainan kalau kalian ingin lebih tahu detail tentang spesifikasi drone ini kalian bisa mampir di webnya mjx yaitu mjx.net disitu lengkap semua seri books pasti ada karena itu adalah official websitenya langsung aku overview books 8 pro profesional rtf racing drone berasisnya udah 2204 1800 kv nah ini disini ada fiturnya pastinya ada angel acro terus ESC nya jadi 1 4 dan untuk hubungannya dia alias koneksinya dengan remote itu 2.4 ghz ini adalah penampakan drone nya jadi di depannya kayak ada lampu gitu dan ini ada nih aku yang suka dari mjx itu logonya itu keren bro kayak garang tapi keren gitu terus disini ada perlengkapan alias yang didapatkan tapi sebelum aku unboxing ini kayaknya aku lebih baik unboxing googles nya oke kok suaranya berubah ya monitornya ukurannya 4,3 inch yang menjadi keunggulan kamera ini yaitu dia bisa ngerekam gambar karena di dalamnya ada sd card nya jadi gak perlu yang namanya di VR karena disini udah input di VR disini juga ada kayak pelindung gitu jadi kalau di tempat yang ada cahayanya di luar ruangan itu bisa meminimalisir cahaya masuk sehingga layar tetap kelihatan ini ini penampakan nya dan ini tadi yang aku lihatin udah langsung aku Unlock aja ini sebenarnya Unlock semuanya Unlock kedua karena ya itu udah aku tag dan file nya korup buset buset jadi harus retag lagi tadi harusnya tadi malam udah jadi ini tinggal ngedit malah ini harus retag lagi ya ya namanya juga nasib disini ada kameranya kayak gitu aku taruh sini googles nya taruh sini manualnya ada dua untuk manual siklusnya dan manual untuk monitornya oh ya ngomong-ngomong monitor monitornya ada di dalam sini jadi monitor ini bisa difungsikan mau ditaruh di order gini tanpa googles itu bisa ini ada pelindung layarnya aku kletek set tuh ini ada tombol hidupnya terus disini buat ngecas dan disini nggak ada ini monitor ini juga bisa ditaruh di holder remote jadi nggak perlu googles kalau kalian nggak mau googles tinggal dihidupin kayak gini jenter akan hidup sendiri bukan itu sendiri dia otomatis akan hidup disini terlihat ada channel dan disini ada RSSI yaitu telemetry buat mengetahui seberapa kuat sinyal yang didapat dari kameranya terus disini ada indikator baterainya nah disini juga masih ada aksesoris lagi di googles nya masih ada micro usb buat ngecas si monitornya terus yang ini yang aku ingin tadi buat nutupin supaya monitor tetap kelihatan kalau di luar ruangan holder buat naruh di remote nya fungsi googles ya buat fvn pastinya kenapa ada googles karena sensasi lihat langsung kayak gini dengan memakai googles ditaruh di depan mata persis kayak gini itu sensasinya beda kalau kalian belum ngerasain mungkin bisa coba ini salah satu googles yang boleh dicoba juga lumayan nih lumayan bagus oke ini yang didapat dari paket googles fv nya semuanya ada disini langsung aku coba masuk ke drone nya matahari pagi iya hei manual book adaptor nya nah plastik nya Bugs 8 Pro paket lengkapnya bro terus ini ada screw driver sama jumper ini ada fungsinya juga karena dia untuk menaikin ke dalam drone sini kalau ini buat nyopot dan masang propeller supaya kenceng ini ada propeller cadangannya ada 4DG balancer charger balancer charger nya keren loh padahal kalau drone ini kan kebutuhannya cuma untuk 3S tapi mjx memberikan bonus disini ada output 7,4V alias kalian bisa ngecas baterai 2S kalian di charger alias balancer charger ini ada slot nya untuk 2S dan 3S keren oke ini yang didapat dari paket pembelian Xbox 8 Pro ini plastik tapi plastik nya itu keren maksudnya itu kayak solid banget ini solid banget dan untuk ini motornya motornya juga lumayan gede nih mjx juga mempermudah kita kalau mau bungar pasang kamera karena disini tinggal kayak gini udah udah dicopot nah disini aku liatin yang aku omongin tadi dia udah memiliki ESC 4 in 1 jadi ESC nya di satu yaitu disini ESC nya jadi satu disini mungkin kalian ada beberapa yang belum tahu fungsi ESC yaitu untuk speed controller jadi ada sinyal dari board munjuk kesini tapi yang mengatur kenceng enggak nya si dinamo motor yaitu ESC semakin tinggi ESC alias ampernya semakin tinggi dia motornya semakin kenceng tapi harus tetap dibaringin dengan kev motor yang gede juga karena kalau ESC nya gede kev motornya kecil si motornya bisa cepet rusak tapi kalau ini udah dari mjack nya pastinya aman karena semua udah diperhitungkan dari sana jadi disini tadi buat kamera terus disini buat yang aku omongin tadi nah ini jumper nah karena tadi udah ada kamera jadi aku pasang kameranya terlebih dahulu disini ada slot micro SD kabelnya lumayan panjang ada screwdriver taro sini ini micro SD nya ini berfungsi juga untuk menyetting frekuensi yang dipancarkan dari kamera ini cara masukinnya mudah juga diselabukin kayak gini nah disini ada tempat untuk menyekrup nya aku sekrup ntar lebih dulu oke udah kepasang biasanya kalau drone rush kan dia engine nya ke atas kayak gini bisa bro ya karena dia ngebut jadi kameranya harus nungging ke atas ngeek gitu kenceng sampai segini mungkin ngeek kebawah juga bisa full kebawah kayak gini oh keren juga prinsip jumper itu cuma menghubungkan jadi kalau ini hilang ya tinggal dua ini disolder udah jadi deh dia gak perlu kayak ginian lagi langsung tinggal colokin kesini terus tekan udah selesai kayak gitu doang ini dihubung kesini karena untuk mengambil daya sama perintah terus kabel ini gimana ya tinggal ngikutin yang udah ada kalau ini kan taruh sini bro tuh ya kalau ini ya berarti di sampingnya tinggal ngikutin yang udah ada begini terus diputerin dan taruh sini tetek aman aman terkait micro SD tadi jadi disini tuh masih ada space kalau mau ngambil micro SD nya masih bisa gak perlu bongkar si kameranya semua udah dipilihkan oleh MJX jadi jangan khawatir asal tinggal dipasang ini aja taruh sini nah fusi-fusi remote nya disini mirip-mirip dengan buks 3 mini tapi ada beberapa yang beda seperti tombol foto kayak gini kalau ini ya normal seperti drone pada umumnya ini trimming 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 nah disini buat yang satu mode angel dan yang kedua ini mode level kalau yang tengah dia 0 alias gak ada disini ada icon lampu artinya dia berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu ada gambar kunci jadi fungsinya buat ngebuka dan mengunci lagi ya ini kecepatan low dan high dan ini gambarnya foto tapi ini bisa buat ngerekam ini ada L1 L2 tapi yang berfungsi hanya L1 yaitu berfungsinya buat flip ngomong-ngomong masalah koneksi ternyata sekarang dia udah support menggunakan remote jumper kalau di jumper itu namanya protokolnya tuh books 3 tapi masih bisa dihubungin dengan books 8 Pro ini dan untuk fungsi-fungsinya lengkap juga aku masukin batinnya terlebih dahulu disini nah monitornya aku taruh disini aja di remote nya karena kalian biar bisa tahu bisa lihat langsung ntar aku akan coba juga kalau pasang di google seperti apa penampilannya taruh disini uh udah mulai panas bro harus agak cepetan nih oke udah masuk kayak gini tuh kalau di luar ruangan tinggal tambahin kayak gini nah tuh kayaknya oh iya sebelum dihubungin kalian harus memilih dulu dalam mode acro atau mode angel aku pilih mode angel aja kalau udah tinggal pencet ini dan on bip bip dua kali berarti dia siap untuk nge-bind si drone nya oh iya lupa baterainya bro aku liatin baterainya terlebih dahulu sebelah aku hidupin tuh seperti yang ngomongin tadi baterainya 3s 11,1 volt dengan ukuran 1300 mAh ini kerennya 3s tinggal masukin kesini lagi set tinggal dikonekin tetet nah tetet gitu berarti dia udah terkoneksi di depan lampunya hidup dan di belakang dia mati tapi kalau di arming dia antarakan hidup tapi sebelum di arming sebaiknya kita kalibrasi giro terlebih dahulu dengan cara mudah ini tinggal ke pojok kayak gini udah bip bip lampunya tunggu berhenti ini berkedip terus dia udah selesai kalau arming tinggal ini pencet tuh dia arming kalau disarming pencet dan tahan lama oh iya karena dia udah ada kameranya jadi aku langsung hidupkan si monitornya dia akan terkoneksi tuh jangan udah kalau mau foto tinggal pencet ini foto nah sekali dia akan foto lagi lagi foto lagi kalau mau video tinggal pencet dan tahan lama nah dia disini juga tertulis udah berapa menit disini waktu undung rekamnya udah 7.8 detik nah ini aku rekam kalau di monitor kan dia kayak ada ini tuh ini normal kalau untuk fpv 5.8 ghz karena biasanya juga gitu tapi jangan khawatir untuk hasil rekaman videonya dia akan bagus karena dia langsung ke micro SD nya gak perlu ada akses atau jaringan yang menghambat ini aku pegangin kenceng supaya aman tuh on off lampu bisa diakalin tinggal arming oh ternyata ada proteksi jadi kalau ini turtle nya naik di arming itu gak bisa bro jadi turtle harus di bawah terus baru bisa arming aku matiin aku arming lagi lampu di belakang otomatis hidup kalau di gas dia akan kenceng iyalah di gas yang namanya di gas pasti kenceng kecepatan 2 kanan kirinya di gas di gas ke kanan kanan kirinya enggak ini gak kenceng tapi kalau versi hatch versi kenceng tuh tuh tikungannya kenceng bro kanan kirinya ya ya keren nih google nya tadi kelupaan ini google nya lumayan keren busanya disini bisa menyerap ringat airnya disini juga bening bagus strap nya lumayan ini bisa buat di kepala iyalah namanya google nya taruh kepala mjxrc kalau mau menggunakan google ini tinggal masukkan monitor nya taruh disini tuh oh ya jadi sistem keseluruhannya itu ada di monitor nya kalau google ini perantara buat taruh di kepala tuh jadi gede deh bro lebih gede tuh buat fp tinggal taruh kepala keren wow mjx punya google dengan bentuk yang sangat lumayan bagus yuk tadi aku coba ternyata gas nya enak banget ini cuma di gas dikit doang ya udah ini udah langsung ser ser gitu bro tarikannya apa namanya punch nya alias loncatannya tuh enak banget nah aku kasih bonus juga karena disini udah aku bawa jumper tinggal off in dia putus juga disini ada suara gini jadi bagus juga ada buzzer buat nyari kalau si drone nya disconnect jumper nya udah aku setting kalau setting nya gimana kalian tinggal lihat ke channel om cekit and stand disitu dia udah buat jadi aku gak perlu buat lagi on burn tuh dia kok udah ke band bisa juga sama intinya bisa juga seperti remad bawaan kalau arming nya aku taruh sini tapi kalau di remote jumper karena remote nya harganya juga lumayan disini terlihat telemetri nya ini yang atas ini kekuatan sinyal dari transmitter alias remote ke drone nya kalau udah menyentuh 75D maka dia akan berbunyi si remote nya ini akan berbunyi bibibig gitu untuk menandakan bahwa koneksi mau putus terus nah disini juga ada timernya kalau digas kayak gini dia akan mulai menghitung waktu terbang nya tandangannya enak juga oke pokoknya ini salah satu kalau kalian mau cari drone rest dengan harga mer merah ya ini FJX Bugs 8 Pro menemukan beli nya seperti yang aku omongan tadi kalian bisa cek deskripsi video di bawah terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan sebarkan video ini ke teman kalian semangat pagi karena ini pagi hari tidak lucu selamat menikmati